Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali memberikan tutorial terkait tentang penggunaan laptop dan juga android ya Disini kita fokuskan yaitu untuk tutorial laptop ataupun juga komputer teman-teman Nah terkadang disini teman-teman itu memiliki file atau mungkin juga folder ya Ya mana folder itu misalkan itu khusus untuk kalian dan ketika mungkin teman-teman menggunakan satu perangkat untuk rame-rame Atau mungkin juga komputer di sekolah atau mungkin seperti apa Dan teman-teman tidak ingin untuk folder tersebut itu dibuka temannya atau mungkin dihapus atau mungkin juga diubah Misalkan saja disini saya memiliki file yang saya masukkan dalam sebuah folder yang saya beri nama data penting Jadi supaya tidak bisa diubah, dihapus atau mungkin juga dibuka orang lain maka disini kita perlu kunci teman-teman Dan disini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunci folder di laptop ya Nah disini langsung saja teman-teman misalkan disini saya memiliki sebuah folder ya yang saya beri nama data penting Ketika disini dibuka tampilannya adalah seperti ini misalkan loh ya Nanti teman-teman bisa dipraktekkan membuat folder ala kaderian dulu untuk nanti menghindari kegagalan Oke disini saya punya folder data penting Nanti saya tidak ingin orang lain itu membukanya atau mungkin juga dihapus ya Maka untuk mengunci folder di laptop ini teman-teman langsung saja klik arahkan kursor di foldernya ya Folder adalah data penting namanya Nah disini teman-teman silakan klik kanan Nah kita klik kanan Nah setelah klik kanan teman-teman pilih yaitu cari properties ya Kalau misalkan tampilannya disini adalah tidak ada maka disini show more Nah kemudian teman-teman pilih yang properties ya ini properties Inilah data penting ya ini di properties ini Dan berikutnya teman-teman pilih yaitu di bagian security ya Kita klik security ini Nah berikutnya setelah sampai di security teman-teman pilih advance Klik advance ya kan Nah setelah teman-teman disini masuk ke advance Langkah berikutnya adalah teman-teman pilih yang disini disable ya Kita pilih yang ini yaitu disable inheritance Kita klik saja disini Nah kemudian teman-teman pilih yang atas ya Ya ini Yaitu convert inherited permission into explicit permission On this object ya Kita klik saja disini Nah ini Dan kemudian disini ada prinsipal ya berbagai macam step ini Maka disini seluruhnya ini kita ubah ke deny teman-teman ya Ini kan awalnya type-nya adalah low kan Low itu artinya diizinkan Akses full control low Kemudian disini juga modify low Read and execute Inilah low Maka disini kita ubah deny Caranya gimana Ini yang pertama misalkan Dari yang pertama inilah kita double click ya Double click Kemudian teman-teman pilih dari low Ini diubah menjadi deny Deny Kemudian teman-teman klik disini Oke Oke sudah deny ya Yang kedua sistem ini kita double click juga Kemudian kita ubah menjadi deny Kemudian kita klik oke Yang ketiga Authenticated user Kita double click Kemudian kita ganti low dari menjadi deny Kita klik oke Kemudian yang terakhir disini adalah Kita double click lagi Kemudian kita ubah lagi menjadi deny Kemudian kita klik oke teman-teman Setelah itu disini kita pilih yaitu apply Kemudian kita klik yes Kemudian kita klik oke Kemudian kita klik oke Nah coba kita coba buka ya Apakah disini Bisa masih bisa dibuka Nah disini tadi kita pilih disini ya Ini data penting coba kita buka Nah gak bisa ya Maka ketika disini kita misalkan mau buka saja ya Ini gak bisa Apalagi dihapus ini juga gak bisa ya Oke ini gak bisa Try again dan seterusnya ini ya Nah ini Jadi sekarang folder kita yang berisi file-file penting ini sudah aman Nah pertanyaannya sekarang bagaimana caranya untuk mengembalikan Nah untuk mengembalikan dari folder yang sudah terkunci Ini supaya bisa dibuka dihapus Atau mungkin juga bisa kita rubah ya atau rename Maka tonton kembali caranya sama dengan yang tadi Kita double click Kita klik kanan ya Klik kanan pada folder ini Kemudian kita show more option Kemudian pilih di properties Nah setelah itu pilih di bagian security Kemudian berikutnya ke advance Oke Nah ini ya Kemudian kita klik di enable inheritance Oke ini kan ada disable dan juga enable kan Ini kita ubah ke enable Kemudian disini kita Dari deny ini kita double click Kemudian kita ubah kembali ke allow Kemudian kita klik ok Kemudian berikutnya disini Semuanya ya dari 4 ini Kita ubah dari deny ini menjadi allow Kita klik ok Kemudian ini masih double click Kemudian kita klik allow Kemudian ok Kemudian ini juga sama ya Dari keempatnya Kita allow semuanya Oke Nah kemudian berikutnya kita klik apply Kemudian kita klik ok Kemudian kita klik ok Coba sekarang kita keluar Kita coba apakah file yang tadi sudah kita kunci Kemudian kita buka Ini bisa dibuka atau enggak Oke Disini Ini ya tadi Kita buka Nah bisa kan Ini bisa kita Buka Bisa modify Dan juga dihapus Oke Kira-kira seperti itu Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton